Assalamualaikum semuanya Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Di bagian cerah, Abu Nawas memulai aktivitasnya dengan jalan-jalan keliling kampung Di tengah perjalanan, Abu Nawas mendapati rumah salah satu warga yang mempunyai seekor keledai Keledai tersebut sedang disiksa oleh majikannya Meskipun si keledai berteriak kesakitan, namun sang majikan masih saja memukulinya Sungguh keledai yang malang, ia memiliki majikan yang jahat, pikir Abu Nawas Hei kawan, hentikan perbuatanmu, seru Abu Nawas Ini urusanku dengan keledai ku, kamu jangan ikut campur Kalau kau ingin menolongnya, beli saja keledai ini Aku akan menjualnya dengan harga murah, jawab orang tersebut Baiklah, aku akan beli keledaimu, balas Abu Nawas Setelah transaksi selesai, Abu Nawas lalu membawanya pulang ke rumah Ternyata, keledai yang dibeli Abu Nawas bukanlah keledai seperti pada umumnya Keledai tersebut sering menggigit Abu Nawas, terkadang ia juga sering menendangnya Dan ketika malam tiba, si keledai sering meringki keras tanpa sebab Yang membuat tidur Abu Nawas terganggu Akan tetapi, Abu Nawas masih tetap bersabar menghadapinya Suatu ketika, Abu Nawas menaiki keledainya untuk suatu perjalanan Namun di tengah jalan, si keledai berhenti dan tidak mau bergerak Tentu saja Abu Nawas menjadi jengkel Ia pun memukul keledainya berkali-kali Orang-orang yang kebetulan melintas melihat perbuatan Abu Nawas tersebut Sungguh keledai yang malang Dia mendapat penindasan dari Abu Nawas Ucap salah satu dari mereka Yang lain menimpali Setiap malam, saya juga mendengar suara ringgikan keras keledainya Dia dengan tega memukul keledai itu pada waktu si keledai beristirahat Kabar tentang perilaku Abu Nawas terhadap keledainya Dengan cepat tersebar di masyarakat Hingga pada suatu ketika Saat Abu Nawas bersama keledainya di pasar Dia mendengar orang-orang berkata kepadanya Itu dia keledai yang malang dan bernasib sial Dalam hati, Abu Nawas berkata Aku mesti memperlihatkan kepada mereka Siapa yang bernasib sial Aku atau keledai ku Abu Nawas lalu turun dari punggung keledai Dan mulai berteriak kepada orang-orang Ayo, siapa yang mau membeli keledai ini Silahkan datang kemari Orang-orang pun mulai berkerumun Kemudian salah seorang berkata Akhirnya Abu Nawas mengakui Bahwa ternyata keledai itu jinak dan baik Seandainya aku memiliki uang Aku akan membelinya Lelaki lain berkata Berapa kau akan menjualnya? Abu Nawas menjawab Dengan harga murah Ayo, siapa yang akan membelinya? Salah seorang maju ke depan Dan dia menyulurkan tangannya ke arah mulut keledai Agar bisa mengetahui umurnya Tiba-tiba, lelaki itu berteriak kesakitan Sebab keledai itu menggigitnya Dalam kondisi tangannya yang masih berdarah Dia memegang Abu Nawas dan berkata Hei Abu Nawas, aku tidak akan melepaskanmu Sampai kita menghadap Tuhan Hakim Ketika sudah sampai di hadapan Hakim Lelaki itu berkata Tuhan Hakim, keledai Abu Nawas telah menggigitku Sampai berdarah Dan saya minta ganti rugi Hakim lalu bertanya kepada Abu Nawas Benarkah demikian Abu Nawas? Benar Tuhan Hakim Jawab Abu Nawas Kenapa kau membiarkan keledai-mu melakukannya? Tanya Tuhan Hakim kembali Begini Tuhan Tadinya mereka mencemohku Katanya aku suka menyiksa keledai yang jinak dan baik Dan orang ini berniat membelinya Namun ketika ia meletakkan tangannya di mulut keledai Ia langsung digigit sampai berdarah Kata Abu Nawas menjelaskan Kau bertanggung jawab atas keledai-mu Abu Nawas Sebab kau mengetahui watak keledai-mu Sebagai denda kau harus membayar 20 dirham Ucat Wan Hakim memutuskan Abu Nawas pun membayar denda yang ditentukan Lalu dia kembali ke pasar bersama keledainya Di pasar Abu Nawas mulai berteriak kembali Ayo siapa yang akan membeli keledai saya? Orang-orang pun mulai berkerumunan kembali Seorang lelaki mendekatinya dan berkata Berapa kau akan menjualnya? Abu Nawas menjawab Barusan aku membayar denda sebesar 20 dirham Jika kau sanggup membayarnya 20 dirham Aku akan berikan keledai-ku Lelaki itu mulai memeriksa keledainya Abu Nawas Namun ketika ia hendak memegangnya Keledai itu menendang kuat dengan kedua kaki belakangnya Lelaki tersebut langsung tersungkur ke tanah Saking sakitnya lelaki itu berteriak dan meminta bantuan orang-orang Keledai-mu tidak akan laku Abu Nawas Sebab dia menggigit dan menendang Kata orang-orang di pasar Sekarang kalian sudah tahu Siapa sebenarnya yang bernasib sial Aku atau keledai-ku Sebenarnya aku tidak akan menjualnya Aku hanya ingin orang-orang merasakan Apa yang telah menimpaku selama ini Aku juga sering digigit keledai-ku Dan aku juga sering ditendang Tapi kalian selalu menilaiku Saat aku memukul si keledai Tanpa mau bertanya kenapa aku melakukan hal itu Ucap Abu Nawas di hadapan orang-orang pasar Sampai disini dulu perjumpaan kita Semoga anda terhibur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!